Kalau kita tuh rezekinya terbatas Itu masih pakai Cara ngemis-ngemis kepada kehidupan itu Kasih aku Tuhan gitu loh Coba kalau kita berprestasi, berbuat baik Bantu orang, berbagi-berbagi Semesta kan gatel mas Ini orang berprestasi, ayo kasih hadiah Dan rumusnya Kita kasih hadiah selalu lebih gede Dibandingkan kasih orang ngemis Jadi jangan salah kalau Kenapa ya mas kok rezeki kecil Jangan-jangan anda selama ini masih ngemis Dan cara semesta ngasih kita Itu ada dua cara Kita bisa ngemis dikasih Atau kita berprestasi Kalau yang saya ceritakan ke mas Harid tadi Ketika saya menginginkan sesuatu Selective person Ini berarti rencana ya, belum terwujud ya Itu kan jadi Misal nih, aku pamer ini Pamer Apa itu namanya Silver play button banyak banget Oke Banyak banget Karena channelnya banyak gitu Oke Oke, aku pamerin di story Story WA gitu Besoknya mas Dapat email Bahwa channel saya yang ini Kena suspend Iya, kena suspend Gara-gara konten berulang Segala macem gitu Saya akhirnya mikir loh Aku sudah dua kali loh Kayak gini Kalian ini mas Jadi gini Saya pernah cerita gak di video pertama Tentang ada satu riset ilmiah Di dunia fisika kuantum Namanya double slit experiment Jadi intinya Apa yang kita amati mas Baik dilihat maupun Jadi ngamatin tuh gini Aku ngeliat mas Zendra ini ngamatin Aku merem Mikirin mas Zendra Itu juga ngamatin Jadi tidak harus melihat Apa yang kita amati Itu akan mempengaruhi Apa yang terjadi di level atom Berarti kalau atom aja terpengaruh Berarti realita ini terpengaruh kan Oleh pikiran manusia ya Kebanyak Kebayang Ternyata Semakin banyak Orang yang mengamati satu hal Ini tarung mas Di level energi Mana yang lebih kuat Asli Tarung Jadi kalau misalkan Mas Zendra Lagi posting Tentang silver play button Follower ada 20 ribu 15 ribu Itu ikut seneng Wah aku seneng banget Mas Zendra punya Silver play button Mudah-mudahan aku juga bisa kayak gitu Nah Tapi yang sisanya 5 ribu Dengki Anda masih aman mas Tapi kalau komposisi dibalik Yang dengki lebih banyak Ini Realitanya akan ditentukan Kesadaran mas Zendra disini Misalnya gini Manusia kan ada naik turunnya ya mas Kalau waktu mas Zendra Memposting itu betul-betul rasa syukur Ucapan terima kasih kepada semua subscriber Pure Betul-betul ingin menginspirasi bahwa Kalau saya bisa Anda bisa Dengki 15 ribu ini bisa diimbangi oleh seorang Zendra Karena vibrasinya Tulus Tapi Kalau kita posting itu Memang misalkan gini Aku punya saingan nih Misalkan mas Zendra sama saya itu dengki-dengkian Aku tak posting ini biar mas Harip Merasa rendah Lebih rendah dari saya Itu udah niat jahat kan ya Gitu kan Sudah ada Tatapan jahat Itu berarti Vibrasi mas Zendra kan rendah Iya iya mas Dihajar sama 15 ribu dari 20 ribu tadi Oke Tapi gini mas Kasusnya Kadang Kita niatnya sudah tulus Kenapa kadang masih kena Mas Zendra Perasaan aku tulus kok posting itu Kenapa masih kena Mas Teman-teman Naik turunnya vibrasi kadang Tidak hanya kena niat Badan lagi capek pun karo Makanya ketika saya Badan lagi capek Gak mau membuka curhatan mas Jadi kadang kan orang menakar Vibrasi itu sedemikian simpel Sehingga Aku Badan kita Kita lapar aja Kadang bisa emosional kok mas Jadi misalkan Jangan juga ketika Oh berarti mas Zendra ketika ngalamin tadi Gak tulus dong Belum tentu Saya jelaskan di kelas vibrasi Bahwa kita tuh komposisi komplit dari Pikiran tubuh emosi Ini pembentuk vibrasi Gak cuman pikiran emosi Mas di Sebuah negara di luar negeri Yang Banyak angka Suicide Ya tau ya Unuh iri Takutnya di Itu salah satu sebabnya Mereka tuh padahal Disuplai Disubsidi Kenapa banyak yang bunuh diri Salah satu risetnya Mereka karena kurang kena sinar matahari Kurang vitamin D Dan yang jarang kena sinar matahari Itu daerah kepala Jadi kata guru saya Kalau anda stres Padahal udah meditasi Anda sudah melakukan Teknik-teknik napas Semua udah anda pelajari Kata guru saya Mepe Batuk Apa Jemur Bagian depan ini Area frontal Frontal lobe ini Kenapa Kalau area situ kita gak kena sinar matahari Itu rasanya depresi banget Nah Di daerah kutub Daerah pinggir-pinggir Itu itu Karena jarang kena sinar matahari Jadi kebayang Hanya karena kurang sinar matahari saja Menimbulkan psikologi jatuh Nah bisa saja Ketika Masyedra memposting itu Niat sudah tulus Emosi bagus Tapi lagi capek hari itu Habis mau wawancara Enam orang Antar kota Nyetir sendiri lagi Dihajar sama Haters yang 15 ribu Jadi banyak variabelnya sebenarnya Betul Mas Kita gak boleh menghakimi juga Sebelum saya pertanyaan selanjutnya Karena ini Teman-teman itu banyak yang Heran sama Mas Arief Erhatu Mas Arief Erhatu punya kelas Tapi pada saat ngonten Itu kayak Tidak ada yang disembunyikan Last loss saja Semua ilmu yang Langkah-langkah Disampaikan begitu saja Dan itu saya juga sama Mas Saya itu banyak mendapatkan hal baru Sejak saat ngonten sama Mas Arief Erhatu Kenapa begitu Mas Kadang kan Oh kalau ini Sekali lagi saya menghormati Mungkin teman-teman rekan-rekan yang berbeda Prinsip dengan saya Jadi izinkan Saya menyampaikan prinsip Saya yang berbeda Kan lawan dari benar Bisa jadi kebenaran yang lain Mereka benar oke Saya punya kebenaran tersendiri Kalau teman-teman ketemu saya 15 tahun lalu 20 tahun lalu Saya bukan orang yang kayak gini Saya akan pelit sekali Oh gitu ya Iya Bahkan Anda tahu Slit materi pelatihan saya aja Itu tak kasih ke peserta Cari Enggak semua loh ngasih ini Tapi kalau Mas Arief Erhatu saya 15 tahun lalu Saya enggak mau Akhirnya disitu Mas Saya baru sadar Sedekah Nah nyambung video sebelumnya Sedekah bagi orang kayak saya Itu untuk yang benar-benar nguji Itu bukan sedekah duit Karena itu tidak menyakiti saya Sedekah itu yang menyakitin saya Sedekah ilmu buat Arief Erhat Yang berat itu Dan sekali lagi Saya meyakini Tirakat selalu hal yang sulit Tirakat kan yang susah-susah Mas Enggak ada tirakat yang gampang Berarti kalau saya Mau sedekah Walaupun sedikit Tapi berat buat saya Itu lebih besar nilainya Dibandingkan sedekah duit Makanya Mas Habis itu Lost doll Mas Bagiin Usra-urus Dan sampai hari ini Saya buktikan Saya enggak tambah miskin Saya dulu Berarti kan takut miskin Bagiin ilmu Ternyata saya Nah Saya kasih tahu lagi Saya kan lost doll gitu ya Benar-benar Bahkan Bahkan Apa namanya ya Ya Mas Endre tahu sendirilah Di Youtube saya bagi Video satu jam Karena Udah lama nih kejadiannya Pernah suatu saat Ada orang telpon Enggak dikenal Biasanya saya tidak pernah ngangkat Mas Tak angkat Lalu Mas Harif Saya subscriber jenengan Iya Mas bisa minta nomor rekening Rekening buat apa? Mau ikut kelas Mas saya bilang Kan enggak ada datanya Enggak saya mau ngasih sesuatu Buat Mas Harif Loh kenapa? Saya banyak terbantu oleh Mas Harif Dari video-video Wah jangan Mas Saya enggak bisa menerima sesuatu Anda ikut kelas aja Saya baru bisa terima duit Anda Saya banyak terbantu oleh Konten-konten Anda Terus dia ngetik Baru dia setting Dia mau ngasih uang 55 juta Bukan uang yang sedikit itu Tambah saya enggak bisa nerima Enggak Saya enggak bisa nerima Saya enggak bisa terima uang sebanyak ini Karena saya tidak tahu Karena kalau ini berarti Saya itu hutang spiritual Walaupun Anda niatnya sedekat Terus dia bilang Mas jangan khawatir Uang segitu itu penghasilan saya sehari Gendeng enggak Mas? Serius Disitu akhirnya saya merinding Udah gini aja Mas Saya tahu Anda enggak butuh ilmu saya Ijinkan saya ketemu Anda di kota Anda Saya privat Anda dua hari Walaupun saya enggak buka kelas privat Tapi karena Anda maksa Saya harus bertukar Saya enggak mau terbebani Di kota mana tuh? Saya enggak sebut Mas Nanti kalau offline enggak sebut Siap Maksud saya adalah Dari fenomena itu kita bisa lihat Kita tidak tahu bagaimana cara rejeki Bahkan kita juga tidak tahu cara rejeki pergi Jadi Kak pikir-pikir Ya sudah Berarti apa yang saya lakukan ini bermanfaat Orang yang sudah kaya aja ternyata dapat manfaatnya Apalagi yang mungkin belum punya uang sebanyak itu Sehingga makanya aku enggak mikir Mas Dan gini Karena saya punya prinsip Mas Karena intinya dari Kita itu olah roso Ngaji roso Itu bukan Bukan di Apa yang mereka pelajari Tapi apa yang mereka kenali di dalam diri Nah itu yang saya tawarkan di kelas Yang bukan karena saya simpen Ya kan saya enggak bisa Masangin alat ini ke diri Anda Ong Anda harus datang ke kelas saya Jadi saya labah lausdol lagi kan Nah yang lucu lagi Anda boleh cek alumni-alumni saya Saya tanya Mas Kan yang Anda bahas itu Yang saya bahas Itu sebenarnya secara inti ya Inti ya kita enggak bicara struktur Inti Sebenarnya sudah saya Sudah didapatkan di video-video di Youtube Iya mas Saya sudah dapat semuanya Terus kenapa Anda semua itu mau datang ke sini kan Bodoh banget bayar lagi Saya bilang Tahu enggak apa Saya pengen ketemu Mas Harip aja Bahkan ada pernah satu kelas Saya tanya Satu kelas 40 orang 60% datang ke kelas itu Bukan karena mau belajar Tapi karena ingin ketemu saya Ajaib enggak Terus buat apa saya takut losdol Kalau gitu Dan sampai hari ini saya masih hidup Saya enggak kekurangan Iya mas Tapi balik lagi mungkin ada orang Yang metode Yang inti kelasnya di metode Sehingga dia enggak bisa Dia harus keep mas Kalau saya kan bukan di metode Saya 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 bantu Anda untuk menciptakan metode Anda sendiri Kalau saya kasih metode takutnya usang Tapi ada harus Kita harus ketemu gimana lagi Ya sama aja gini Mas Hendra belum pernah makan bakso Masa mau tak ceritain online Bakso itu rasanya gini mas Enggak bisa Sampean ke sini Tak bikinin baksonya Cicipi Jadi Itu mas Artinya mungkin ada alasan lain Yang nyimpen Karena memang mereka di metode Sementara saya bukan di metode Tapi dirasa Dan rasa itu harus dikenali langsung Enggak bisa di deliver Pakai video dan seterusnya Biasa pulang dari sini Nanti mau bikin Ini apa Konten pribadi gitu kan Bicara tentang Kemakmuran Finesial Saya juga mau lost doll Kayaknya Kayak Kadang gini mas Apa ya Ya itu tadi Saya meyakini Hubungan kita dengan semesta itu Seperti hubungan kita dengan bank Kalau Aduh lupa aku namanya mas Mas Daif Mas Dava Dava mas Taib Mas Dava Taib Mas Dava Tahu bank ya Bank tau ya Berarti kan ada nasabah Terus ada bank Pernah ke ATM kan Bisa ngambil duit di ATM kan Kalau ada duitnya Kalau ada tabungannya Bener ya Kalau kosong kan Enggak bisa Artinya Kalau memang semesta itu ibarat bank Kita tuh harus punya tabungan Sehingga kita bisa debit loh mas Debit itu bisa keajaiban Kita manifestasi Keinginan kita mudah terwujud Itu ada tabungan Dan saya memaknai sejauh ini Tabungan itulah kebaikan itu Jadi kalau orang Udah visualisasi Afirmasi Pakai loa Semua teknik Gak cair mas Tabungannya kurang Lah dia narik Terus kurang nabung Atau menarik Melebih Apa yang dia bisa cairkan Tapi yang menarik mas Kalau kita sibuk nabung Kalau mas Hendra Punya tabungan Satu triliun Di sebuah Bank terbesar di Indonesia Bisa jadi anda itu Pasti selalu menang undian mas Tiap tahun Oh kuponnya banyak banget kok Artinya Kalau kita punya banyak Tabungan Kita gak perlu Bahkan sibuk Untuk membayangkan Hadiah Hadiahnya datang sendiri Dan cara semesta Ngasih kita Itu ada dua cara Kita bisa ngemis Dikasih Atau kita berprestasi Nah aku tuh gak mau Pake cara ngemis mas Karena gini Mas Hendra Kita jujur-jujuran Paling gede Ngasih pengemis Di perempatan berapa Paling gede Paling gede lah Pernah gak ngasih temen Hadiah ulang tahun Atau kita surprise Lebih besar dari itu Oh pernah Pernah kan Kenapa Ngasih pengemis Kok mentok di 100 ribu Sementara anda ngasih orang Yang jelas-jelas Gak minta-minta Lebih banyak Berarti tarikan Ketika kita itu Berprestasi Atau layak diberi Dengan sukacita Itu lebih gede Dibandingkan kita Ngemis-ngemis Jadi kalau kita tuh Rezekinya terbatas Itu masih pake Pake cara Ngemis-ngemis Kepada kehidupan itu Asyik aku Tuhan gitu loh Coba kalau kita Berprestasi Berbuat baik Bantu orang Berbagi-berbagi Semesta kan gatel Mas Ini orang berprestasi Ayo kasih hadiah Dan Rumusnya Kita ngasih hadiah Selalu lebih gede Dibandingkan ngasih orang Ngemis Jadi jangan salah Kenapa ya mas Kau rejeki kecil Jangan-jangan anda selama ini Masih ngemis Berprestasi lah Oke lah Pulang nanti Kita bikin Akun Loh jangan salah Tapi mas Zendra Membuat channel Ngaji Rosso Itu bukan Walaupun Bukan Pematerinya mas Zendra Apa itu Bukan berbagi Mas Zendra bisa Cek komen-komen Terima kasih Ngaji Rosso Walaupun bukan anda Kenapa Pembicara-pembicara itu Hanyalah Sandal bodol Kalau gak dikumpulin Sama mas Zendra Di wawancara Emang aku apa Kalau gak diwawancara Sama mas Zendra Jadi Mas Zendra pun Berkontribusi Ya tapi untuk Khusus kemakmuran Dan finansial Saya harus bikin sendiri Kalau itu Saya lebih dukung Kenapa Banyak yang penasaran Dengan wajahnya mas Zendra Mana yang punya channel Aku pengen tahu wajahnya Kenapa Mungkin mereka sama Hasratnya seperti Aku udah banyak dibantu Sama mas Hari Perha Aku hanya pengen ketemu Lihat wajah Banyak mas BAK Gara-gara Gara-gara kontennya mas Zendra Malam ini Hutang saya 600 juta lunas Ingin terima kasih Itu dia Tadi ya Ngomong soal Setelah saya bikin Story tadi kan ya Silver Golden gitu ya Nah ini mas Berarti misal ini Mas Arief ini Dilegitimasi Oleh lingkungan Sekitar Woh Hano ya Sekarang Apa itu namanya Level kesejahteranya Arief R.H itu Meningkat ya Luar biasa Aku udah tahu Aranya nih Bentar nih Itu berefek Bener gak Untuk Perkembangan Finansial dan kemakmurannya Mas Arief R.H Ada dua efek mas Satu Tanpa sadar Orang memberikan Legitimasi Di level energi dong Karena mereka memberi Label Uh dia orang makmur Yang kedua Mereka ngutang Jadi selalu Alam semesta itu Parado kan mas Bener Kita sukses itu Selalu ada yang gitu Sama yang gitu Tapi yang positifnya Beneran itu ya Oh bener Oh iya dong Karena kan gini Ketika kita Jadi itulah sebabnya Teman-teman Jadi Tapi gini ya mas Jadi gini Lingkungan tetap Ngaruh Saya kasih cerita Biar teman-teman Lebih paham ya Ada sebuah riset Yang dilakukan oleh Lynn McTaggart Anda bisa cari di Youtube Jadi ini Sederhananya ya Saya tidak Persis gitu Nanti kepanjangan mas Karena ini riset ilmiah Bayangkan ini ada kolam ikan Lalu ada ikan Dicemplungin disitu Nah Seklilingnya itu Banyak banget orang Nah setiap orang Dikasih kertas Lalu dikasih panduan Bareng-bareng Menit pertama Atau detik pertama Kita perhatikan ikan itu Lalu bayangkan Bareng-bareng Dia bergerak ke utara Lalu ke selatan Lalu menyelam Lalu ke permukaan Nangkep ya Jadi bareng-bareng Pakai Semacam panduan Untuk bareng-bareng Melihat ikan yang sama Dan memikirkan Pergerakan ikan itu Nangkep ya Nah bareng-bareng mas Jadi bayangkan ikannya menyelam Ke utara Kanan-kiri gitu loh Setelah itu Dipakai metode statistik kan Berapa errornya gitu loh Anda tau gak mas Ternyata ikan itu Bergerak Sesuai dengan Niat dan apa yang dipikirkan oleh Sekelilingnya Nah sekarang Kalau ikan itu diganti Hendra Lalu sekelilingnya Oh Hendra Hendra itu luar biasa Hendra itu Orang sukses Itu kan memberikan energi mas Kepada itu Tapi sebaliknya Dan meskipun belum sukses Kan bisa di create Dicitrakan Nanti kan konspirasi semesta Menuju ke sana Itulah makanya mas Maaf ya Kadang kita tuh Seperti yang saya ceritakan Di video sebelumnya Ketika kita melihat Ada seorang pejabat Ketangkep KPK Latah kita tuh Bukan mendoakan Dia jadi orang baik mas Lihat dia baju oranye Kita Bukan Ya Tuhan Berikan kesadaran kepada dia Supaya setelah keluar dari penjara Dia jadi orang lebih baik Latah kebanyakan orang mas Ketika lihat orang Sokor Modyar goe Kita tuh Menguatkan kutukan Kebayang masa Indonesia Memberi energi itu Sehingga keluar dari situ Berbuat lagi Bahkan ketemu guru-guru Yang lebih pintar di penjara Jadi boleh dibilang mas Apa yang terjadi dengan bangsa ini Kita ikut terlibat sebenarnya Repotnya adalah Untuk berubah Kita harus bareng-bareng Jadi channel ngajir roso Jangan dianggap Tidak punya kekuatan Untuk ngubah Ini salah satu bagian Kalau Sebayang ya mas Separuhnya aja Negara kita tuh Bisa berubah caranya Mungkin ya bisa lebih baik Jadi Makanya itulah sebabnya juga mas Saya kadang disebut Sebagai orang yang Menurut sebagian orang Kurang baik Karena saya pilih-pilih Pilih-pilih teman mas Pilih-pilih orang Karena Waduh umur sudah 45 Aku kalau berkutar dengan orang negatif Kebanyakan ya capeknya Akhirnya aku milih-milih Tamu ya aku milih-milih Karena aku gak mau terlalu banyak Terongkat naminasi Saya juga gitu Iya kan untuk menjaga Tadi Kalau berteman sih dengan siapa aja Oke tapi kalau untuk nongkrong Nah udah layarnya lebih Lebih intens Milih ya Pasti milih Wah Pak Ari pilih-pilih Ada loh yang gitu Saya milih Dan kalau boleh Saya boleh jujur sini mas ya Saya beberapa kali Di wawancara Diminta untuk wawancara Beberapa channel Hanya baru kali ini Saya mau Boleh di check Ada gak video saya Di channel lain Yang saya diwawancara gini Berarti kan saya sangat milih Nah waktu itu Entah kenapa Kenapa kan saya ada dorongan Yuk Dan saya Tidak berkomunikasi Dengan Masti Haji Wijaya loh Dan saya tidak tahu Bahwa dia itu di Dijadikan arah sumber Di Ngaji Roso Saya gak tahu Ya udah Saya ngikutin intuisi aja Thank you loh mas Loh saya yang thank you ya Kan bisa juga Arahnya sama Bisa jadi jenengan Dapat komen dari Audiens jenengan di Anu kapan-kapan undang Masa River Kalau juga Sopoknya uang ini Kan artinya ini dua sisi Betul Mas Hendra mau Saya juga mau Jodoh kan berarti Ya ya